Untuk mengetahui perkembangan kasus tewasnya pasangan suami istri yang terkunci di dalam rumahnya di kawasan Cipono, Tanggerang, Banten sudah ada jurnalis Kompas TV, Triksy Valencia dari lokasi kejadian. Selamat petang, Triksy. Polisi selidiki temuan sajam dan surat wasiat saat olah TKP. Apakah ada kaitannya dengan kasus ini dan bagaimana hari ini? Apakah ada olah TKP lanjutan, Triksy? Ya, Saudara, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan sambungan audiovisual bersama dengan jurnalis Kompas TV, Triksy Valencia yang berada di kawasan Cipono, Tanggerang, Banten. Tempat lokasi penemuan dua jasad pasangan suami istri, Lansia, Saudara. Polisi sudah menggelar olah tempat kejadian perkara. Di lokasi ditemukan beberapa barang bukti seperti senjata tajam dan juga surat wasiat. Temuan ini masih didalami oleh polisi. Apakah ada kaitannya dengan kasus tewasnya dua Lansia yang terkunci di rumahnya di kawasan Tanggerang, Banten, di kawasan Cipono? Dan di layar kaca Anda sudah terlihat, garis polisi sudah terpasang melintang. Dan juga beberapa tim dari Inavis sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Diketahui korban, dua orang pasangan suami istri ini merupakan warga yang aktif. Terbilang aktif di lingkungannya. Bahkan sang suami merupakan penasihat rukun tetangga. Dan warga tak menyangka dengan kasus tewasnya kedua korban ini. Dan kami mendapatkan informasi bahwa dua korban ini terakhir terlihat pada hari Minggu Pekan yang lalu, Saudara. Ya, kembali kita akan coba untuk menghubungi jurnalis Kompas TV, Triksi, yang saat ini Triksi Valencia, Saudara, berada di lokasi kejadian di TKP di kawasan kompleks Metro Tanggerang, kawasan Cipondo, Tanggerang, Banten. Ini adalah lokasi ditemukannya pasangan suami istri yang meninggal terkunci di rumahnya. Penemuan dua korban ini berada dalam dua tempat yang berbeda, Saudara. Nah, suami di ruang tamu, sementara sang istri di kamar belakang. Dan ini penemuan dua korban ini menggemparkan warga sekitar, karena mereka tak menyangka dengan peristiwa yang terjadi di lingkungan mereka. Saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telpon dengan jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia. Selamat sore, Triksi. Ya, selamat tetang Ibrahim. Triksi, apakah sudah ada temuan atau kaitan antara surat wasiat dan juga senjata tajam yang ditemukan di lokasi dengan kasus tewasnya dua pasangan suami istri ini, Triksi? Seperti apa pendalamannya? Ya, terkait dengan temuan dari pihak kepolisian, seperti misalnya senjata tajam dan juga buku catatan, saat ini memang masih dalam pendalaman dan juga masih dijali. Keterkaitannya, lalu kemudian apakah memang tulisan tersebut ada tulisan dari salah satu pasangan suami istri ini, termasuk juga seperti apa yang kemudian, yang kemudian bisa dilihat dan juga dijali dari pihak kepolisian melalui barang bukti, apapun juga dari tanda-tanda yang ditemukan di dalam rumahnya. Kalau kita melihat di luar rumah tersebut, memang masih ada garis polisi yang membatasi, dan kalau kita melihat ke dalam tidak terlihat adanya barang-barang yang berantakan. Kami juga mengkonfirmasi kepada tetangga dan juga ketua RT yang sempat masuk ke dalam untuk melihat pertama kali ketika ditepukannya pasangan suami tersebut meninggal dalam keadaan yang mengenaskan bahwa memang tidak ada barang-barang yang berantakan, yang berarti tidak terlihat ada seperti pencurian ataupun penerahian di sana. Nah kemudian juga yang dikatakan dari pihak kepolisian juga belum ditemukan, adanya barang-barang yang hilang. Tapi sekali lagi, Indra Hid dan juga Saudara, ini baru pandangan awal ataupun juga pengamatan awal, dan masih terus akan dijali dari pihak kepolisian dalam menyambungkan setiap bukti-bukti ataupun juga setiap keterangan-keterangan yang dimintai. Tadi kami berbincang dengan ketua RT bahwa ada dari pihak lingkungan, seperti misalnya tetangganya, kemudian juga ketua RT yang dimintai keterangan, termasuk juga dari pihak keluarga yang sudah dimintai keterangannya, dan juga dipanjil oleh pihak kepolisian. Dan dari informasi yang kami terima, memang pihak pasangan suami-istri ini bukan pasangan suami-istri ataupun juga warga yang tertutup, yang berarti dirinya ini sering sekali bertemu dan juga berkumpul dengan warga sekitar dan ketahui seperti apa hari-harinya. Sehingga ketika memang sudah dilihat dalam beberapa hari, inilah yang menimbulkan kecerigaan dari pihak RT untuk kemudian bisa ditelusuri di dalam rumahnya. Oke, terima kasih Triksi Valencia untuk laporan Anda, melalui sambungan telpon langsung dari lokasi kejadian di kawasan Cipondo, Tangerang, Banten.